Hai hei cuy welcome back to my channel yo kali ini aku mau unboxing satu headset dari QKZ KD 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 7 langsung aja kita buka ini dia boxnya lumayan imut ya padahal kotaknya agak besar sih ya tuh kotaknya segini tuh dalamnya segini ya baguslah packingan ya dari QKZ be cakep dapet ini ya hard case dari QKZ harganya murah loh padahal cuman kisaran 60-70 ribu kalau nggak salah sih tapi packagingnya lumayan oke sih Hai dapat hard case kayak begini lumayan lah ya bisa buat naruh headsetnya walaupun boxnya nih berasa plastik banget dan ada logo QKZ nya tapi ini lumayan lah dapat tempat daripada enggak sama sekali dan ini hasilnya di plastikin ya ini dia di dalamnya ada eartips ada tiga pasang yang small medium sama large SML dan ini dia earphone nya wah ini splitter nya ini lumayan jauh sama hosing nya ya sama earpiece nya ya kalau dari dari apa nih dari cover nya sih ini high-res audio ya katanya loh ya ini made in China ini udah ada sticker high-res audio nya sisanya ada tulisan mandarin dan bahasa inggris itu aja nggak ada keterangan lebih lanjut ya ini tuh dual driver ya nggak tau ini beneran dual driver apa nggak ini kalau kita buka ujung nozzle nya itu melengkung ke dalam ini kelihatan sih driver nya ada dua dan dia warnanya transparan kelihatan dari luar dan ada tekstur gold nya dan aku mau langsung ganti sih ini ya kayaknya nggak enak sih dan jack nya sudah gold plated 3,5mm ada aksen merah-merahnya gini dan untuk kabel nya ini panjang banget ya dan kalau kesentuh itu agak-agak lengket gitu ya agak-agak lengket gimana sih karet gitu agak-agak lengket-lengket gimana gitu ya dan kalau kalian unboxing atau kalian beli headset nya kira-kira seperti inilah yang kalian dapet dan untuk kabel nya sendiri ini kayaknya sih panjang banget ya ya ini sekitar 1,3 1,3 meter ya dan ini loh splitter nya nih jauh banget dari housing nya jadi ya kemungkinan suara kalian yang ketangkep itu akan kecil sih dan di splitter nya nih ada mic nah itu keliatan ya ada satu tombol dan volume up and down nya itu di slide ya atas bawah begini dan di belakangnya gak ada apa-apa polosan gitu aja ini aku agak bingung nih silver apa gold sih warnanya ya kayaknya lebih menuju silver gold gitu deh aku pasangin eartips nya dulu ya kalau kepegang itu rasanya ya ringkih banget gitu ya menurutku sih lebih cakep desain nya si blackstone yang ini G15 ini harganya sebetulnya gak beda jauh ya yang ini di kisaran 70 ribuan deh bilang tapi si blackstone itu lebih mantep desain nya menurutku ya ya ini QKZ ini kayaknya ringkih banget menurutku sih gitu sih ya kalau kepegang itu rasanya kayak yang headset murah murah biasanya itu yang di bawah 50 ribu gitu dia transparan cuman kayaknya gak bagus gitu deh penempatan kabelnya itu kalau dari segi kabelnya ya karet-karet biasa cuman yang aku rasain tuh kok kayak agak-agak lengket-lengket gitu ya mungkin karena masih baru kali ya ya jacknya nih masih belum L-shaped ya masih standar lurusnya yang flat gitu aja sudah gold plate itu bagus banget lah pokoknya sudah ngasih gold plate biasanya sih yang segini-segini harganya standarnya sih silver ya kayak si G15 ini silver tapi L-shaped sedangkan QKZ ini gold plate ya karena ini unboxing jadinya cuman segini aja videonya dan aku mau cobain juga ada lagi ini belum dibuat juga reviewnya nyusul ya dan kalau ada yang request-request headset yang harganya di atas 500 ribuan atau di atas 300 ribuan itu sabar dulu ya dananya masih dikumpulin dulu buat beli ya kalau di endorse sih gak perlu beli lah ya tinggal nunggu kiriman gitu youtuber kecil jadinya nunggu tabungan cukup dulu buat beli nah ini kenapa curhat ya yaudahlah ya makasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya yang penasaran sama hasil suaranya ya ditunggu aja thank you selamat menikmati